Intro DPRD Kota Bontang mendesak Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kota Bontang untuk segera melakukan penyelidikan terhadap metode perekrutan karyawan di Badak LNG. Desakan tersebut menyusul dengan pernyataan salah seorang karyawan Badak LNG yang menyebutkan jika kualitas SDM Bontang masih lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar Bontang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Bontang Agus Haris di sela-sela rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap pelaporan P2PBD 2018 Rabu kemarin. Menurut Agus, pernyataan salah seorang karyawan Badak LNG tersebut disampaikan saat pihaknya menggelar rapat kerja terkait rekrutmen karyawan bersama dengan Pupuk Keltim dan Badak LNG. Dan pernyataan karyawan Badak LNG tersebut justru bertolak belakang dengan pengakuan dari Pupuk Keltim yang menyebutkan jika SDM tenaga lokal cukup berkualitas. Terlebih berbagai prestasi yang berhasil dirai oleh Pupuk Keltim justru banyak ditorehkan oleh karyawan lokal. Oleh karenanya, Agus Haris meminta pemerintah untuk segera meninjau langsung proses rekrutmen di Badak LNG sebab dirinya khawatir pernyataan tersebut hanya alasan bagi perusahaan untuk merekrut tenaga kerja dari luar bontang. Hal yang ingin saya utarakan di hadapan kita semua melalui waktu yang berikut adalah saya menolong untuk pihak dinas ketenaga kerjaan memeriksa materi-materi yang dipakai di Ketim Badak dalam hal memberikan tes kepada masyarakat bayang dan luar bontang. Hal senada juga turut disampaikan oleh Ketua DPRD Bontang Nur Salam yang sepakat agar pemerintah melakukan penyelidikan terhadap proses dan materi ujian yang diberikan dalam merekrut karyawan di Badak LNG. Pasalnya Nur Salam menilai pernyataan salah seorang karyawan Badak LNG tersebut aneh. Mengingat indeks pembangunan manusia IPM bontang menjadi yang tertinggi di Keltim bahkan jauh lebih tinggi dari IPM untuk skala nasional. Perekrutan tenaga kerja di PT. Badak yang katanya, konon katanya SDM di bontang itu tidak masuk pada level untuk bekerja di PT. Badak. Padahal bontang ini kalau diukur dari IPM di Kalimantan Timur itu tertinggi. Salah satu indikatornya adalah pendidikan. 87, sekian kalau tidak salah 83 di atas rata-rata IPM nasional. Kan aneh, sangat tidak berbanding lurus kalau SDM-nya dikatakan tidak pas atau tidak cocok kalau masuk bekerja di wilayah PT. Badak. Betul sekali, jangan sampai ini akan menjadi alasan untuk kemudian menghadirkan ribuan tenaga kerja bahkan puluhan ribu tenaga kerja di kilang kalau revenue kita nanti mulai digarap seperti itu. Sebelumnya pada rapat kerja antara Komisi 1 DPRD bersama dengan Badak LNG dan Pupuk Geltim terkait proses rekrutmen karyawan yang digelar beberapa waktu lalu. Salah seorang karyawan Badak LNG menyebutkan jika kualitas SDM tenaga lokal bontang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar bontang.